Intro Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan adanya video penganiayaan yang dilakukan oleh anak muda terhadap seorang kakek di pinggir jalan raya Trenggalek, Ponorogo. Dalam video tersebut terlihat tiga orang anak muda menganiaya seorang kakek dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan balau kayu. Video penganiayaan yang tersebar di media sosial ini mendapat tanggapan yang luar biasa dari para netizen sehingga menjadi viral di Facebook dan Instagram pada 28 Februari. Dari keterangan yang berhasil dihimpun diketahui bahwa kejadian tersebut sudah terjadi pada tahun 2016. Sedangkan kakek tua yang dianyaya tersebut adalah warga yang mengalami gangguan jiwa dan sudah meninggal dunia pada beberapa waktu yang lalu. Kasubah gemas Pores Trenggalek itu supadi menjelaskan menanggapi terkait viral video penganiayaan terhadap kakek tua ini. Jajaran kepolisan Pores Trenggalek langsung mengambil tindakan untuk melakukan penyelidikan guna proses hukum lebih lanjut. Hari ini Pores Trenggalek dapat informasi lewat Instagram kaitannya dengan ada seorang kakek-kakek yang umurnya sudah tua kemudian dianyaya oleh sekelompok anak muda. Untuk lokasinya tadi sudah jelas di depan toko baju Sakinah. Kemudian untuk Bapak Kapolres yaitu Bapak AKBP Doni Adhiesda Warman telah memerintahkan unit opsional sersel untuk menyelidiki kasus tersebut. Saat ini pihak kepolisan Resort Trenggalek terus mendalami kasus ini. Sementara itu nama-nama pelaku tersebut sudah berhasil dikantongi dan akan dipanggil ke Mapores Trenggalek untuk dimintai keterangan lebih lanjut.